selamat menikmati nah oke kali ini sebelum kita masuk ke gambarannya untuk karakter terbaru kita gue ada gif kode nih buat kalian ya guys ya nah kalian bisa lihat di depan kalian ini ada gif kode silahkan cek di kolom komentar langsung aja disalin coy jangan lupa ya guys ya inget cek kolom komentar karena memang setiap update itu pasti ada gif kodenya jadi kayak gitu guys ya nah kali ini gue bakal kasih gambarannya aja ya guys ya karena memang videonya cukup sulit banget menurut gue untuk ditayangin karena gue gak mau kena dolar merah oke nanti langsung ke take down ilang dah gue coy nanti gak keliatan lagi lah gue di ini coy di konten resopress lagi gitu guys ya nah jadi langsung aja disini yang pertama kita bakal membahas untuk si kartila guys ya nah jadi kalau kalian lihat disini nih ini gambarannya si kartila dan bener-bener ini skin yang mantep banget lah menurut gue ya secara pribadi ini tampak dari belakangnya guys ya ini bagus banget dan enak banget untuk lihat sih dan untuk depannya wih mantep lagi coy ini tampilan depannya ada lope-nya dikit ya lope-lope dikit ya guys ya dengan ya menurut gue sih ini skin yang menurut gue bagus banget ya karena emang mencerminkan si kartila banget ya yang memang dia itu seorang wanita yang cukup bisa dibilang wanita dewasa yang menurut gue bagus banget coy dan ini emang desainnya pas banget buat dia dengan tema chocolate factory ya guys ya jadi kayak ya tapi kayaknya sih lebih kayak ke Valentine's cuman memang agak berfokusnya itu ke chocolate factory guys ya jadi kayak gitu coy nah jadi langsung aja dah yang lain-lainnya disini ada si Rofi ya guys ya nah Rofi disini untuk skinnya kayak gini kalau kalian lihat ini skinnya ya bener sih banyak tebakan orang ya tapi gue juga termasuk orang juga nebaknya sama karena pas kita ya coba kalian apa ya guys ya zoom itu guys ya untuk ininya leaknya yang kemarin kalau kalian pertajam lagi ya foto itu coy itu bakal kelihatan emang kayak pake chocolate itu badannya coy untuk si Rofi nah makanya sekarang udah kelihatan banget kalau si Rofi ini bener-bener cuman ngelumurin chocolate doang ya di badannya dia coy tapi emang kalau gue lihat ya dari rumbainya itu kayaknya itu coklat juga sih guys ya itu rumbainya coklat juga mungkin terbuat dari coklat tuh pastinya jadi bisa dimakan gitu coy jadi ya ya manis-manis enak lah gitu coy rasanya nah disini ini karakter gue dari skin design ya cukup bisa dibilang kayak ya mau gue lumayan sih tapi karena ya ini konsepnya simple banget ya cuman ngelumurin coklat doang coy di badannya itu bener-bener menurut gue normal banget sih biasa aja guys ya gak terlalu banget sih untuk gue untuk si Rofi nya cuman untuk Kartila nya sih best bagus gue suka dengan tampilannya dia guys ya dan walaupun si Kartila ini jarang-jarang juga pake topi ya guys ya tapi menurut gue jadi enak banget kelihatan dia pake topi ya guys ya menurut gue bagus banget cuman sekarang kelihatannya coba dia pake kacamata dikit lah biar lebih enak banget gitu ya kalo dia pake kacamata dia udah keliatan kayak Emi Fukada coy mantep banget dah dia coy nah jadi kayak gitu nah disini ya menurut gue ini skin yang bagus banget dan gue gak tau sih role mereka kayak gimana ya guys ya karena keduanya pake pedang nih mereka berdua ini pake pedang sama gitu coy pedangnya pedang yang mungkin bisa dibilang sih bisa dipake untuk satu tangan doang dan menurut gue sih gak tau nih mungkin salah satu dari mereka ini bakal jadi DPS ya guys ya kemungkinan besar salah satu DPS dan satunya lagi itu kemungkinan adalah seorang tank ya kemungkinan besar sih kayaknya sih ada kemungkinan jadi tanknya sebiji nih coy atau gak mungkin jadi seorang ya healer bisa aja mungkin tank sih lebih tinggi ya guys ya karena belum dapet role tank nih dari kemarin-kemarin ya guys ya kalau role DPS sih kemarin udah ada juga cuman tanknya agak nge-scam dikit tapi ya untuk sekarang sama gue ini tank dan DPS ya guys ya kemungkinan besar tank DPS kemungkinan gue ya nah ya jadi mungkin ya guys ya pembahasan kita dia gak terlalu tuh soalnya bener-bener berisik banget coy di luar gue ya guys ya ya mau gimana pun gue belum bisa bikin dengan full anti-silent tapi aman ya guys ya di CapCut untung ada anti-kebisingan coy jadi bisa dipake ya guys ya nah dan mungkin itu ya guys ya pembahasan kita jadi thank you banget ya nonton kita bakal tunggu besok untuk point of view-nya jadi kemungkinan besar untuk yang like duluan untuk point of view-nya itu si Kartila guys ya untuk si Ropi yang kedua coy jadi kita bakal tunggu untuk besok ya guys ya nah jadi ya kita akhir aja video ini jadi thank you banget dah yang nonton ya guys ya jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya oke see you on the next video guys goodbye dadah sub indo by broth3rmax